Halo teman-teman kembali lagi di Linjung Studio oke dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat efek hujan edit foto efek hujan seperti gambar di layar teman-teman dengan menggunakan big shot oke untuk pembuatan efek hujan seperti ini kita butuh beberapa bahan diantaranya yaitu adalah foto dengan objek orang seperti ini dan juga background pemandangan teman-teman kemudian disini juga kita perlu hujan seperti ini kemudian kita juga perlu langit seperti ini teman-teman untuk menambah efek dramatis dari hujan teman-teman oke setelah teman-teman mendapatkan ketiga bahan ini kita langsung menuju ke big shot nah bagi teman-teman yang tidak bisa dapetin ini di google silahkan menuju ke link deskripsi di bawah sudah kita siapkan untuk di download secara gratis teman-teman oke kita langsung aja menuju ke big shot aplikasi big shot kesayangan kita teman-teman oke disini langkah pertama kita bisa mencet plus kemudian kita pilih edit kemudian disini kita bisa langsung masukin dari foto nah disini kita bisa masukin dari foto yang akan kita edit teman-teman kemudian langkah berikutnya disini kita bisa scroll pada menu di samping kanan menuju ke tambahkan atau add foto teman-teman nah kemudian disini kita bisa pilih dari gambar hujan teman-teman misalnya kita disini kita pilih atau masukin dari gambar awan seperti ini pertama kita akan buat awan nah disini kita bisa gedein terlebih dahulu kemudian disini kita pada opasitas kita turunin agar nanti mudah oke misalnya disini kita akan pasin pada di horizon foto seperti ini kemudian disini kita bisa langsung pilih dari penghapus kemudian disini kita zoom dan kita pilih lagi dari penghapus disini kita bisa atur dari ukuran dan juga kekerasan atau opacity nah disini kita bisa langsung hapus seperti ini pada bagian bawah foto agar foto langit menyatu dengan foto potret kita teman-teman nah disini teman-teman bisa halusin agar foto dari langit menyatu dengan foto potretnya teman-teman oke seperti ini kalau kurang lembut disini kita bisa kecilin pada kekerasan seperti ini kemudian kita bisa hapus sedikit demi sedikit seperti ini oke jika sudah cocok disini kita bisa langsung pencet centang nanti akan seperti ini kira-kira oke langkah berikutnya disini kita centang lagi pencet centang teman-teman dan kita akan dibawa ke halaman utama kemudian berikutnya disini kita bisa pilih dari alat kemudian kita pilih sesuaikan nah pada bagian ini kan bisa teman-teman lihat pada foto itu terlihat panas nah disini kita akan buat fotonya menjadi dingin dengan cara kita langsung menuju ke suhu seperti ini kita scroll pada alat di samping kanan nah pada bagian ini kita bisa tarik pada yang samping menuju angka min teman-teman seperti ini nanti akan menjadi sedikit gembiruan kemudian disini juga kita akan ubah pada sorotan agar fotonya terlihat sedikit gelap kemudian untuk bayangan juga disini kita kasih ke bawah seperti ini kemudian disini kita bisa pencet centang teman-teman nah langkah berikutnya jika sudah menjadi dingin seperti ini fotonya kita langsung tambahkan dari hujan dengan cara kita menunjuk ke alat di samping kanan kemudian disini kita bisa pencet dari tambahkan atau add foto seperti ini kemudian disini kita bisa pilih dari foto hujan nah teman-teman silahkan download hujan ini pada link deskripsi sudah kita siapkan link downloadnya gratis teman-teman oke seperti ini disini kita bisa gedein terlebih dahulu dan juga disini kita bisa rotasi seperti ini kemudian langkah berikutnya disini kita bisa pilih dari padukan kemudian disini kita scroll pada di samping alat menuju ke terangkan nanti otomatis dari foto sudah menjadi transparan pada background hujan teman-teman seperti ini oke disini kita sudahin oke disini kita lihat oke disini setelah seperti ini kita bisa langsung pencet centang lagi teman-teman kemudian langkah berikutnya disini kita scroll lagi pada alat atau tool kemudian kita pilih dari gambar kalau teman-teman yang pakai bahasa inggris menu draw seperti itu kemudian disini kita bisa pencet langsung dari brush seperti ini kita pilih brush yang pecah-pecah seperti ini teman-teman dengan tekstur kacak seperti ini kemudian disini kita bisa kecilin pada ukuran dan opasitas disini kita gedein sampai full 100% kemudian disini kita langsung pencet dari atur dan kita pilih dari warna disini kita pilih warna putih kita pencet centang seperti ini oke disini kita pencet layar jangan lupa disini teman-teman bisa brush pada layar yang atasnya foto seperti ini kemudian kita zoom dan kita bisa brush pada bagian yang terkena hujan seperti ini jadi seperti percikan hujan teman-teman oke disini kita brush secara attack seperti ini nanti teman-teman bisa halusin sendiri versi teman-teman kemudian juga disini pada bagian sini kita kasih efek percikan hujan seperti ini oke kita lanjutin oke sebenarnya seperti ini jika ada satu sok kita sudahin tapi kalau teman-teman mau ditambah lagi silahkan dikreasikan sendiri sebagus teman-teman mungkin seperti ini kita tambahin percikannya dan yang lain-lain oke jika tercocok disini sudah hampir jadi kita bisa pencet centang lagi teman-teman kemudian langkah berikutnya disini agar warnanya lebih dramatis lagi lebih keren lagi disini kita bisa scroll pada menu di samping kanan kemudian kita pilih efek teman-teman kemudian disini kita bisa scroll pada filter menuju ke HDR2 seperti ini nah pertama-teman disini kita gedein untuk foto kemudian kita pencet lagi dan kita bisa atur dari buram batalkan dan juga saturasi juga puder nah disini kita bisa kecilin dulu kita disini akan atur-atur sedikit untuk pengaturan ini teman-teman agar fotonya lebih keren lagi misalnya disini kita akan buat lebih dramatis seperti ini untuk saturasi disini kita kecilin untuk puder disini kita sedikit turun seperti ini oke nanti teman-teman bisa kerasikan sendiri untuk filter ini oke oke jika sudah cocok disini kita bisa pencet centang dan kita bisa pencet dari tanda panah di atas kiri dan silahkan di share ke sosial media teman-teman oke sekian dulu tutorial hari ini sampai ketemu di tutorial berikutnya dan seperti biasa selamat berkarya selamat menikmati selamat menikmati